Kolostomi Kedua, membersihkan area kulit kolostomi Dan yang ketiga, untuk mengganti kantong soma secara berkala dan sesuai kebutuhan Baik, disini saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan yang biasa diperlukan untuk perawatan kolostomi Baik, disini alat yang pertama Kau memberisikan asal Komen kedua, bersihkan tisu besar Beri Spidol Pantong soma Karet, jika tidak ada karet, bisa diganti dengan klip Kertas ukur Sabun Tentera Bengkok Bag instrumen berisikan kisut ring Setelah itu, APD atau alat pelindung diri yang kami gunakan disini yaitu celemek Celemek adalah pakaian pelindung luar yang menutupi terutama bagian depan tubuh Digunakan untuk melindungi pakaian dari cipratan kotoran Setelah itu, hand spoon atau sarung tangan yang biasa dipakai oleh tenaga medis agar terhindar dari droplet pasien Tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi silang Dan masker digunakan untuk mencegah terjadinya virus ke dalam tubuh Plastik dua-dua Perlap dan handu Baik, sekian penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Apabila dikurang lebihnya, saya memang maaf Terima kasih Selamat menikmati